Bikin prioritas itu idealnya gak sembarangan ya, gak bilang kayak misalnya kita punya inisiatif A atau inisiatif ini di-translate ke problem ya, kita punya problem A, B, C, D, F, kita jangan first in first out dong, yang gak idealnya kan, jangan kayak oh kalau yang kepikiran lebih dulu, dikerjain lebih dulu, nah jangan seperti itu idealnya. Harus berdasarkan, apa ya, kayak OKR atau key performance indikatornya tim kita. Nah, apa sih OKR atau key performance indikator? Nah, jadi kayak ketika ngebuat prioritas, kita harus berdasarkan ini ya, berdasarkan kayak sebuah not star. Not star itu apa sih? Not star itu adalah kayak acuan, apa ya, sebuah acuan yang menjadi satu indikator bahwa suatu produk atau suatu tim itu berhasil. Nah, biasanya bayanginnya gini, kayak katanya kayak kita tersesat, kita sebagai nelayan ya, kita sebagai nelayan di malam hari di tahun, seribu tahun yang lalu gitu. Kita kayak gak tau nih kemana ke arah pulang gitu kan. Kita bingung kan, kita bingung dan akhirnya kita melihat ke atas gitu, ke langit gitu kan. Oh, ada bintang utara tuh, ada bintang utara ini bisa dijadikan patokan untuk arah kita pulang gitu. Nah, seperti nelayan seribu tahun yang lalu, tim produk itu harus punya sebuah acuan ya. Acuannya jangan banyak-banyak, satu aja atau dua gitu. Yang bisa menjadi indikator bahwa kayak produk kita atau apapun yang kita kerjakan itu udah menuju ke arah yang benar. Katakanlah kayak kalau North Star Matrix-nya itu jumlah user, atau kayak untuk kasus ini, conversion rate, conversion rate itu artinya kayak yang tadi saya bilang ya, kayak konversi dari halaman depan ke halaman selanjutnya. Nah, kita bahas di yang RISE. RISE ini ngebahas mengenai impact ya, potensi impact. Jadi, impact itu misalnya gini, kayak, wah seperti jargonnya Gojek lah ya, kalau kita pernah dengar itu, ini memberi impact ke masyarakat luas gitu. Nah, impact apa sih? Impact itu kan nilai ya. nilai atau kayak suatu pengaruh gitu kan. Pengaruh itu kayak kalau di dunia produk itu bisa ditransaksikan dalam suatu hal yang intangible, yang bukan berbentuk apa ya, berbentuk uang lah. Jadi, kayak misalnya jumlah pengguna kita meningkat misalnya. Oh, rupanya jumlah transaksi kita meningkat gitu. Itu kan nggak harus berhubungan sama uang kan. Jadi, kayak kalau teknik di organisasi kita lebih mengutamakan impact, kita bisa tepat menggunakan framework RISE. 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 RISE.